Windows Gaming Wow Mikro Boy Yuhai keculik Nerpeko Langsung di end ya Oh bakal baru cuy 2 lawan 1 2 lawan 1 HFX di laut ya Satu lagi Dia Lihat Nerpeko tadi tuh Mau bunuh diri aja cuy Daripada killnya dikena Kena-kena BTR ya kan Dia mau nyelam loh Mau bunuh diri Tinggal satu Satu gitu lagi tuh tadi Gila Gila Kembali terjadi di bagian utara zona Zuxi Movement dengan Coop Arby Ada movement dan Mikro Boy juga Namun begini Situasi dan juga kondisi yang ada Tetapi nampaknya Zuxi Oh my god Gold Boopan apalagi itu Udah kebakaran Sikalnya Tapi on time banget Berat Wah HP Jfn Wah HP Jfn Wah HP Jfn nyelam sih cuy Gila Gila Wah gila Tadi gimana ceritanya Kok bisa di ini Di laut Persija Dia menggunakan sebuah groza Padahal dia punya Scar L Kalau gue gak salah ini Untuk melakukan sebuah pick off Jarak Gila ini mob Menguasai jembatan loh Jembatan mengingat GPBR Juga sudah menunggu Di bagian depan Morp Justru sekarang cukup diuntung Sedari tadi terdiam Open banget Cepavel Melakukan sebuah surprise Menuju ke Ini tetep lewat pinggir zona sih Eh pinggir tembing sih Nyelem sih Tetep nyelam ya guys ya Tetep nyelam Tetep nyelam cuy Tetapi posisinya kebuka banget Dan possible banget Karena dari tadi Juga sudah terlihat banget Beberapa hitmark yang connect Di searah Boat BTR Oke AE bantu BTR Buat masuk zona temen Wah masuk lagi dong Masuk air lagi Wah nyalam semua dong Nyayur nih Mata Elims ya Buat BTR Wah satu lagi Redface dapet Kok Tato dapet Walker Namun begitu BTR aman banget sih Posisinya Ketawan-ketawan Rosemary Ketawan cuy Boatnya Satar cuy On point banget Clean Dari Satar menuju ke arah Rosemary Itu tepok jidat banget sih Rosemary sih Dari tadi Fast palm ya Iya fast palm cuy Udah nginjek gas Mau tancap Kabur gitu Tiba-tiba Ada granat yang nyangsang di tubuhnya On time banget Dan dia tertinggal Di antara teman-teman yang lainnya Dan menjadi eliminasi tambahan Untuk Satar Untuk sekarang Sementara waktu Glue Di other hand Mereka masih bertiga Sandstrong juga Posisi mereka Hanya akan mewaspadai Dan juga melihat Lawan-lawannya Di depan sana Empat eliminasi poin juga Sudah mereka kantongi Untuk sementara waktu Dan dengan stage-stage Akhir seperti ini Wah Jungsi keculik Betul Ini bener-bener Dewi Fortuna ya Akan berpihak Karena mana Pagi saya Waduh Mendapatkan Satu player Dari bagian bawah itu PCEV Terus diberikan informasi Roki Tapi terkena tembakan Ada balasan Kala itu Atau Dengan sebuah glasier Sepertinya Dari arah manakah Gue belum lihat Tapi Leon DZ Ada SKS Mengantikan bagian UMP Mencoba untuk mendapatkan Knockdown Wah maju lagi dong Zonanya Menuju ke tempat tersebut Tapi Leon DZ Justru yang tumbang oleh Pak Guru Pak Roki Yang kembali panas Di game kali ini Panas banget Nampaknya Yang panas juga adalah GPBR Karena mereka sudah mulai Melihat pemain-pemain Dari tim Mor Zai kali ini Mengupayakan segala cara Untuk bisa Menyelamatkan Rekanya Yaitu Frenzy Yang sekarang Dalam keadaan Knockdown Tetapi Dari pemain-pemain Dari GPBR Nampaknya Nggak mau Tinggal diam Jungsi Culik Nexus Dari bagian-bagian Bawah Dari jembatan Ini Hexat Akan ditugaskan Untuk bisa Menculik Cepet banget Habisnya Dari GPBR Sudah mulai Melontarkan Granatnya Satu Dua Tiga Dilontarkan Ke atas Sana Tetapi Masih Belum bisa Konek Siapa Mikroboy Keculik Potato Mereka Terjekal Di jembatan Raisin Dapet Mikroboy Wah Dia Dia BTR Dia tuh Kebegal Temennya Agak Susah Buat Masuk Zona Temen Ada Satu Cara Harusnya Lem Nice Banget Raisin Terlalu Melabakkan Tapi Nampaknya Sinon Seorang Diri Ledak Si Dapet Si HFX Harus Puas Di posisi Kedelapan Tetapi Yang Gak Kalah Seru Satar 8 Elims Satar Menjadi Play Gila Satar Lagi 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 Atas Timnya Biggeron Red Villain Walaupun Dia Tersembangkan Dan Kada Knockdown Tetapi BTR Wah Ente Banget Ente Banget Ente 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 Sekarang Sekarang Benar 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 Di Untungkan Secara Prima Karena High Ground Kontrol Mereka Tanpa Celah Kali Ini Kaki Rata 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 Tapi Ini dia Big Fight GPR Dipush Begitu Saja Hexas Lagi Lagi Ini Orang Roki Berada Di Pinggiran Zona Banget Kalau Kita Lihat Sebenarnya Gak Ada Yang Dalam Tanda Kutip Diuntungkan Banget Dengan Circle Yang Seperti Ini Betul Mereka Sedikit Lagi Tadi Tadi A itu Dia Notis Kalau Lagi Pando Di Bawah Gitu Jadi Dia Langsung Masuk Gak Telat Gitu Jadi Jadi Terbuka Banget Keliat Abis Ini Zona Sembilan Ya Zona Terakhir Harus Masuk Mereka Benar-benar Ingin Memaksimalkan Titik Yang Mereka Punya Walaupun Berkat Dona Vizka Tadi Ini Benar-benar Tidak Baik Untuk Boast Of The Player Tapi Zai Sudah Mengamati Dia Sudah 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 Zai 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 Tidak Berlama-lama Di Bagian Luar Zona Bergerak Langsung Masuk Zona DPS Sakit Bahkan Zai Harus Cepat Masuk Dalam Zona Stigly Wah Kelihatan Wah Stigly Berarti Hard Carry Datang Stigly Tembakan Kera Bagian Depan Vanatic Low HP Kali Ini Hampir Tentang Namun Hampir Tidak Pernah Cukup Gitu Ya Kalau Pro Nelihatnya Oh Gue Ditembak Gue Tau Harus Mundur Tuk Arah Mana Gitu Tembak Nelihat Mereka Aja Karena Mereka Juga Di Predated Posisi Atau Pemain 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 Dari Morph Team Dua Pemain Tersebut Sudah Di Lockdown Salah Satunya Masih Dalam Kadaan Knockdown Dan Harus Segera Diselamatkan Guna Untuk Kembali Kemudian Perang Tetapi Stigly Benar Benar Proactive Kali Ini Melontarkan Beberapa Granat Guna Untuk Membendung Pemain Morph Tetapi Ternyata Pemain Dari Glue Yaitu Xbox Kali Ini Ditumbangkan Dan Ini Adalah Dua Situasi Untuk Semua Team Para Bluzo Sudah Mulai Mereka Sikli Kali Ini Terlihat Dengan Sangat Selat Walaupun Sempat Menumbangkan Tetapi Dia Harus Tertumbangkan Juga Terelimin Tinggal Dua Tim Ya Sebuah Bait Yang Cukup Baik Tapi Ini Dia Momentum Apakah Jendera Bisa Menutup Hari Dengan Chicken Niner Ternyata Benar 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 On Fire Bakal 8 Eliminasi Sudah Dapatkan Ditunggu Terlebih Daul Moskow Dan Juga Seorang Leon DZ Menjadi Dua Player Terakhir Kagender Yang Masih Mencari Dimana Kalah Tak Hexas Berada Ini Akan Menjadi Sebuah Penutupan Stage Mereka Memadat Mereka Gak Menjauh Satu Sama Lain Kena Wah Gila Cung Wah Sudah Sudah Susah Posisinya Moh Tadi Masih Bisa Sikap 20 eliminasi sendiri Dan Hexas memutuskan